Memberikan sinyal kepada Ganjar dan Erick Thohir sebagai Capres dan Cawal Pres di Pemilu 2024 Seberapa besar keseriusan PAN untuk meminang Ganjar, Erick Kita bahas bersama Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN Dan juga Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Selamat malam, Bung Viva Yoga, juga Bung Burhanuddin Muhtadi, apa kabar? Selamat malam, malam Saya langsung aja deh ke Bung Viva Yoga Kemarin itu Pak Zulhas, cek ombak atau memang serius? Memang niatnya meminang Pak Ganjar juga Pak Erick? Sesuai dengan hasil Rakerna SPAN, tahun 2020 telah ditegaskan bahwa Pas Ganjar Pranowo dan Mas Erick Thohir adalah salah satu figur yang dicalonkan oleh Partai Amarat Nasional Untuk di Pilpres 2024 Yang pertama ya Disamping juga Buah Umum Bang Juhi Pilihasa Yang kedua, karena ini tempatnya di Semarang Tentu kita mengundang Kepala Daerah Di bentuk Mas Ganjar Pranowo Dan Mas Erick kita undang dalam raka untuk memberikan materi Di acara Rakornas Pemenangan Pemilu Dilihat dari perspektif itu, saya rasa nanti Partai Amarat Nasional akan memutuskan pasangan calon bersama-sama dengan koalisi Indonesia Bersatu Yaitu dengan Volcar dan B3 Karena saat ini KIB solid telah memenuhi presidensial threshold 20% Dan telah membuat platform koalisi dan program akselerasi transformasi ekonomi nasional Jadi, figur-figur nanti yang akan diputuskan oleh KIB adalah Figur yang wajib untuk dapat menjalankan platform dan program koalisi Untuk 10 tahun mendatang Jadi kalau namanya belum ada Bu Viva Tapi betul nggak kalau kata Pak Jokowi Kenapa di Jawa Tengah ini kayaknya ada sinyal-sinyal deketin Pak Ganjar? Betul? Mas Ganjar tidak usah didekatin Karena memang Mas Ganjar itu sudah dekat dengan Partai Amarat Nasional Mas Erik juga sudah dekat Bahkan Mas Erik Toher itu sama umum sudah seperti adik kakak Dan setiap kegiatan Mas Erik Toher juga hadir dalam kegiatan-kegiatan Pak Jadi Mas Erik itu bukan orang lain seperti keluarga kami sendiri Jadi kalau misalnya komposisi Mas Ganjar dan Mas Erik Nanti tergantung kepada keputusan Koalisi Indonesia Tersatu Meskipun begitu Mbak Satu prinsip bagi Partai Amarat Nasional Karena Mas Ganjar-Panowo adalah kader BDI Perjuangan Partai Amarat Nasional tetap menjaga Faksun politik, etika politik Untuk menghormati keputusan dari Partai Mas Ganjar Jadi Partai Amarat Nasional tidak akan gegabah Tidak akan menghormati Segala keputusan itu ditentukan oleh Partai Mas Ganjar Partai Mas Ganjar artinya BDI Perjuangan Kalau dari Bung Burhan, bagaimana posibilitinya? Bagaimana kemungkinannya duet pasangan Mas Ganjar dan Mas Erik ini? Sebelum mengomentari pertanyaan itu Friska Saya catat munculnya sinyalemen Ganjar-Erik Yang disampaikan dalam Rakorna Span di Semarang Itu pertama kali nama Ganjar dan Erik Itu muncul oleh Partai yang lolos PT Sebelumnya sempat muncul oleh PSI Tapi kan PSI partai kecil ya Jadi tidak begitu menimbulkan kontroversi Dan diskusi luas di publik Nah ini kali pertama Ganjar muncul Sebelumnya publik berbulan-bulan diramekan oleh Pencapresan Anies Baswedan Nasdem kemudian diikuti PKS dan Demokrat Itu baru satu kubu Yaitu kubu yang kita sebut sebagai kubu perubahan Nah nama Ganjar baru pertama kali muncul Itu PAN yang menyuarakan Meskipun belum titik ya Belum full stop Masih tanda koma Karena masih menunggu titah dari Panglima tertinggi Nah ini istilahnya Bang Zul sendiri ya Dalam acara di Rakorna Span kemarin Nah pertanyaannya adalah Seberapa besar potensi Ganjar Pranowo Akhirnya mendapatkan tiket Nah munculnya Ganjar sendiri itu Mewakili kubu continuity atau keberlanjutan Dan PAN bagian dari Partai Pemerintah Jadi sebenarnya wajar Memunculkan figur yang dianggap Punya asosiasi dengan Presiden sekarang Yaitu Presiden Jokowi Nah pertanyaannya seberapa besar Potensi PAN serius untuk Membawa nama Ganjar Pranowo Sebagai Capres Ya bersama Erik Sebagai pendampingnya Nah tentu sangat tergantung oleh KIB Karena PAN kursinya tidak cukup Friska untuk bisa mengusung Ganjar Erik Nah kalau Tapi setidaknya PAN sudah mendapatkan Insentif elektoral menurut saya Dengan memunculkan Ganjar Pranowo Pertama Ganjar Pranowo adalah Elektabilitasnya paling tinggi Sebagai Capres Yang kedua PAN pertama kali Yang mengangkat nama Ganjar Pranowo Dan mengangkatnya bukan hanya Meskipun masih snyalemen Mengangkatnya di halaman rumahnya Ganjar Pranowo Jadi tidak ada kebetulan dalam politik Rakornas diadakan di Semarang Itu tentu punya maksud Karena kalau misalnya diadakan di Semarang Kan tidak ada alasan buat Ganjar Pranowo menolak Selama ini kan berkali-kali Ganjar diundang oleh partai lain Ada alasan untuk menolak Nah ketika acara PAN diadakan di Semarang Tidak ada alasan buat Ganjar menolak Apalagi Saya tanya Insentif elektoral ini masih berlakukah Meskipun Ganjar ini adalah Kadernya PDI Perjuangan Tapi PDI Perjuangan belum memberikan sinyal Sampai sekarang Jadi sangat mungkin pendukung Ganjar Yang menurut survei terakhir dari Kompas Menempati peringkat pertama Itu melirik partai Yang memberi angin Kepada Ganjar untuk dicalonkan Apalagi Kalau kita lihat hasil pemilu 2019 PAN ini kehilangan 8 kursi di Jawa Tengah Dan basis pendukung Ganjar paling besar Ada di Jawa Tengah Jadi menurut saya wajar Kalau kita punya semacam spekulasi Insentif elektoral itu bisa didapatkan oleh PAN Dengan mengusung nama Ganjar Di Jawa Tengah dalam acara Kornasnya Oke betulkah Bung Viva Yoga Tadi yang disampaikan Bung Burhan Bahwa ini untuk menaikkan juga insentif elektoralnya PAN dari nama Ganjar Yang dimunculkan pertama kali oleh PAN Ya soal intensif elektoral Atau kutil efek Itu antara fakta Dan mitos Itu bisa diperdebatkan Tapi intinya Kita hadir di Semarang Karena memang dalam rangkap Untuk penguatan Tentang Amaran Nasional Di pemilu 2019 Bahan kehilangan 8 kursi di PRRI Dan kita ingin membangkitkan kembali Semangat optimisme di Jawa Tengah Dan Alhamdulillah Teman-teman Partai Amaran Nasional Di Jawa Tengah Punya semangat Punya optimisme Berjuangan Dan insya Allah nanti Di Pemilu Dari Kuda Perumat Dan akan ada kursi di DPRRI Untuk di Jawa Tengah Intinya bahwa Berproses untuk pasangan calon Karena Mas Ganjar dan Mas Heri itu adalah Salah satu figur yang telah diputuskan di RAKER Mas PAN tahun yang lalu Maka untuk keputusan pasangan calon Akan ditentukan oleh masing-masing partai politik di KIB Sama-sama ya Itu yang digarisbawahi Kalau terakhir Bung Burhan Apa sih ceritanya Kalaupun ini ya masih usulan dari PAN Semata Tapi tidak hanya menguap Singkat saja silahkan Ya pertama tentu ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh PAN Bagaimanapun Ganjar Pranowo Punya brand atau merek partai lain Jadi komunikasi di belakang layar Berkaitan dengan pengusulan Atau penyebutan nama Ganjar Dengan PDI Perjuang itu penting Supaya tidak menimbulkan komplikasi Yang kedua Menurut saya juga penting untuk dicatat oleh PAN PAN ini kan kalau dilihat dari basis pendukungnya Itu pilihan ke Anies masih cukup lumayan Jadi harus pintar-pintar mendayung di antara dua pulau karang Karena bagaimanapun basis pendukung Anies masih cukup lumayan di PAN Tapi saat yang sama PAN juga perlu menambah dukungan Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur Yang merupakan basis Ganjar Pranowo Yang notabene itu PAN relatif kurang Dukungannya berdasarkan pemilu 2019 Jadi bagaimana mengawinkan dua dukungan tadi Satu dari basis pendukung Ganjar Dua dari basis pendukung Anies Dalam tarikan elektoral ke PAN Itu menjadi satu PR yang patut untuk diselesaikan oleh PAN Kalau ingin mendapatkan dukungan yang maksimal Karena bagaimanapun Dukungan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu krusial Tetapi basis PAN yang masih melirik Anies Baswedan Itu juga tidak boleh diabehkan Jadi PR yang mengayuh di dua pulau ini Nampaknya masih cukup panjang Untuk PAN Tak lupa Kalau panggung-panggung belakang layar Inilah yang paling menentukan ya Jelang 2024 nanti Terima kasih ya Selepas waktunya Sekali lagi Bung Fipayoga Mauladi Wakil Ketua Umum PAN Terima kasih Bung Murhanuddin Muhtadi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Selamat malam Terima kasih